selamat menikmati selamat menikmati dan tak lupa salawat salam selalu tercurah kepada jejuman kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga-keluarga beliau sahabat-sahabat beliau kerabat-kerabat beliau hingga akhir jaman dan semoga kita semua yang ada disini termasuk pengikut beliau yang akan diberikan syafaat oleh beliau di Yawmil Kiyamah nanti amin amin Yaw yang pertama yang ulun hormati dan ulun muliakan ketua MUI Daha Barat Bapak Ustadz Sirejudin terima kasih atas kedatangannya yang ulun hormati dan ulun muliakan Assyid Habib Rizik Al-Kadri dari Puntianak yang ulun hormati Bapak Ibu Perangkat Desa Baru yang ulun hormati aparat-aparat Desa Baru ketua IRK, ketua RT, kader-kader posyandu, guru-guru TK yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada Bebuhan Pian Berataan yang ulun hormati Bapak Ibu yang bisa berhadir pada malam hari ini adik-adik, remaja-remaja mudah-mudahan Bebuhan Pian semua menjadi penerus bangsa yang bisa dibanggakan oleh negara kita amin amin ya Rabbal Alamin mungkin sedikit saja sembutan dari ulun malam ini bertepatan dengan 17 Agustus FUT Kemerdekaan RI yang ke-77 artinya kita mengadakan tausiah ini atas nama desa bukan perorangan jadi kita semua mengadakan acara ini atas nama desa dan ulun mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panitia dan juga masyarakat seluruh warga Desa Baru yang sudah ikut berpartisipasi atas kelancaran acara pada malam hari ini dan insya Allah untuk yang akan datang atau di tahun-tahun yang akan datang kita akan sering mengadakan acara-acara agama seperti ini biarpun tidak dengan hari yang nasional artinya kalau misalnya kebetulan kan kayak Habib kita ini kesini karena si Din kebetulan ada di hulu sungai jadi mumpung si Din ada disini kita adakan dengan acara seperti ini termasuk juga karena hari 17 Agustus yang ke-77 mungkin kayaknya itu saja sambutan singkat dari ulun terima kasih atas kesambutannya atas kepada Bapak Kepala Desa tadi acara kali lalu mari kita masuki acara ke-6 yaitu acara mahagama atau tablik akbar yang disampaikan Al-Habib Ridik Al-Kadri dari Kuta Puntianak waktu dan tempat ulun persilahkan Assalamualaikum ورحمة الله وبركاتuh الحمد لله الحمد لله الأحد والصلاة والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم اللهم صلي وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك والمستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا علم وبعد yang saya cintai dan yang saya muliakan para علم para ulama para habaib para asatib para tuan-tuan guru tokoh masyarakat aparat pemerintah وَبِلْخُسُسُ kepada kepala desa desa baru desa Hanyar hujur jarsidin nih yang saya cintai dan yang saya muliakan beliau si din nih kadang hendak dipanggil bapak dipanggil apa si din nih amang gak apa acil kepada pembakal Pak Damat beserta seluruh jajaran anggotanya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keistigaman sama Allah mudah-mudahan si din bisa mensejahterahkan rakyatnya disini dan mudah-mudahan sebagai beliau diangkat menjadi pembakal rakyat disini makin makmur makin sentosa makin berkah amin ya rabbal dan kepada kepada para asatif para kiai ustaz surajuddin beserta seluruh jajaran para sesepuh yang telah hadir mudah-mudahan sabarataan semua yang ada disini mudah-mudahan Allah ta'ala panjangkan umurnya Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya Allah permudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat amin ya rabbal ini kayaknya mic-nya ini bukan mic 17 Agustus ini seharusnya pembakal baru mic-nya lebih baru betul Allah masalah ala Muhammad insyaallah maulid kita ketemu lagi amin alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini Allah kumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan malam ini kita berkumpul di tempat yang muliah ini di dalam tasyakuran juga daripada ulang tahunnya negeri kita tercinta republik Indonesia yang ke 77 tahun mudah-mudahan Indonesia semakin berkah mudah-mudahan Indonesia dijaga sama Allah mudah-mudahan rakyatnya semuanya dimasukin syurga sama Allah amin ya rabbal alhamdulillah malam ini adalah malam tasyakuran yang benar betul malam tasyakuran yakni memperingati daripada hut RI ke 77 dengan bersolawat dan kepada Allah semoga bangsa ini dijaga betul tasyakuran seperti ini ini anugerah dari Allah pak bu karena kenapa karena ini tasyakuran mengundang daripada rahmatnya Allah tasyakuran malam inilah yang disebut orang-orang yang senantiasa menjaga daripada kedaulatan negerinya dengan berdoa kepada Allah yakni apa dia tidak mengkotorkan dia tidak melecehkan daripada ulang tahun negaranya ulang tahun republiknya dengan maksiat entah itu dengan melakukan dosa apakah itu entah itu merayakan dengan minuman keras berjudi berzinah tetapi malam ini kita merayakannya dengan bersolawat dan berdoa insyaallah negara Indonesia dijaga sama Allah semua angkat tangannya hidup Indonesia hidup Indonesia Indonesia merdeka 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 takbir 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 salu ala nabi Allah salli ala muhammad jadi malam ini kita bersyukur kita tidak mengkotori daripada para perjuang kita dahulu betul perjuang kita dahulu pak bu pagi siang sore malam mereka pegang pedang membantai para penjajah kok kita enak-enaknya yang ada di zaman sekarang merayakan kenikmatan tersebut yakni negara kita telah bebas daripada penjajahan Belanda malah kita menikmati itu dengan melakukan hal-hal yang tidak dirudain sama Allah na'udzubillah imin makanya perkumpulan semacam ini perkumpulan yang insyaallah membawakan keberkahan perkumpulan semacam inilah yang tidak diragukan lagi dosa kita juga diampunkan sama Allah kalau dibahas para pejuang dahulu mereka itu menjaga negara kita paginya mereka dia malam saat malam mereka para santri dahulu ulama dahulu pejuang dahulu malamnya mereka ngaji berdoa tahajud sujud kepada Allah nangis kepada Allah untuk kemerdekaan republik ini paginya mereka pegang pedang melawan daripada para penjajah sekarang kita sudah merdeka terus apakah kemerdekaan tersebut kita syukuri dengan berada di dalam ketidak ridoan Allah itu tidak layak hadirin karena mereka berjuang karena Allah kita menikmati daripada kemerdekaan kemerdekaan ini begitu juga dengan berdoa kepada Allah munajat kepada Allah semoga bangsa ini semakin dijaga dan dicintain sama Allah subhanahu wa ta'ala kita pak hadur di sini kita ni umat islam indonesia bersyukur betul bahkan ada satu ulama beliau yang bernama sayyid muhammad bin alawi al maliki abu ya maliki beliau berada di kota Mekah suatu ketika ada seorang murid bertanya kepada beliau dan beliau bilang beliau bertanya kepada muridnya bilang kepada muridnya wahai muridku aku melihat bahwasannya Rasulullah s.a.w. sedang berada bersama umat-umatnya jadi saat itu Rasulullah s.a.w. lagi bersama rombongannya yaitu umatnya Nabi Muhammad ditanya sama abu ya maliki ditanya sama ya Rasulullah siapa umatmu yang di belakang maka Rasul bilang umat yang di belakangku ini adalah umat yang aku cintai siapa umat tersebut ternyata kalian semua umat Indonesia yang berada di Indonesia kalian semuanya dicintai sama Nabi Muhammad kok bisa begitu kita lihat Pak Bu betul di saat bulan Rajab di saat bulan Maulid dan di saat 17 Agustus juga mereka di tiap langgarnya di tiap gangnya di tiap kampungnya masjidnya di jalannya mereka senantiasa bersolawat merayakan Maulid Nabi senantiasa di saat bulan-bulan yang mulia mereka bermunajat kepada Allah bagaimana mungkin orang-orang yang bermunajat bersolawat kepada Nabi tidak dicintai sama Nabi tidak mungkin maka kita menjadi salah satu umat yang berada di Indonesia salah satu umat yang dicintai sama Nabi Muhammad pada malam ini malam ini kita berdoa munajat kepada Allah dengan terukuran Allah 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 s.a.a. Muhammad dengan tasyakuran daripada ulang tahunnya Republik ini yang ke-77 berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pesan saya satu jangan kotorkan daripada 17 Agustus ini dengan hal-hal yang tidak diridain sama Allah subhanahu wa ta'ala jangan jangan pernah kita kotorkan dengan hal-hal yang tidak diridain oleh Allah jangan kita kotorkan daripada merdekanya negeri ini yaitu 17 Agustus besok kah itu malam ini kah itu sampai seterusnya itukah jangan pernah kalian merayakannya dengan hal-hal yang tidak diridain sama Allah subhanahu wa ta'ala karena kenapa karena itu bakal menjadi balak yang nanti bakal menimpa negara kita sendiri betul makanya malam ini Allah 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 Sala'ala Muhammad ini miknya ini kenapa murah benar Allah Sala'ala Muhammad sampai mana tadi Allah Sala'ala Muhammad ini kalau ketemu sama mik yang kayak begini malas jadi ceramanya jadinya hendaknya babini haja Allah Sala'ala Muhammad biar lebih jelas Allah Sala'ala Muhammad jadi hadirin yang dibuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pesan saya juga kepada hadirin wabil khusus kepada para pemuda dan pemudi yang dimana kalian nanti bakal menjadi daripada penerus bangsa ini betul kalian pak bu nanti bakal mati kalian bentar lagi bakal mati saya pun bakal mati semuanya bakal mati tapi umur-umur yang lebih lanjut mungkin duluan jadi saat ini anak-anak muda di zaman sekarang gunakan masa mudamu untuk belajar gunakan masa mudamu untuk rajin belajar ngaji supaya nanti negara kita supaya nanti kampung kita supaya nanti desa kita bakal dipimpin oleh orang-orang yang pintar belajar jangan sampai negara kita bakal ke depan nanti menjadi negara yang dipimpin oleh orang-orang yang bodoh orang-orang yang tidak tahu agama orang-orang yang tidak pernah belajar karena itulah maka saat ini anak-anak muda di zaman sekarang nanti kalian semua bakal menjadi pemimpin di bahasa depan sampai disebutkan pemuda di masa sekarang adalah pemimpin di masa depan baik buruknya bangsa ke depan bagus dan jeleknya bangsa ke depan dan baik buruknya desa dahak terdepan desa ini nanti dilihat baik atau buruknya ke depan tergantung pian merataan anak-anak mudanya kalau anak mudanya kalau anak para pemuda pemudinya baik insyaallah kampung ini bakal dipimpin oleh orang-orang yang baik begitu juga kalau para pemuda pemudinya rajin ke masjid rajin beribadah rajin ngaji rajin hadir majlis ta'lim rajin beribadah rajin bersodakuh insyaallah negara dan kampung kita ke depan bakal dipimpin oleh orang-orang yang jujur bakal dipimpin oleh orang-orang yang baik tetapi manakala anak-anak mudanya pak bu anak-anak mudanya di masa sekarang saja sudah tidak rajin ke masjid gak mau solat gak mau ke masjid gak mau hadir majlis ta'lim malah menjauh malah dekat dekat dengan apa malah suka dengan minuman keras suka dengan khomar suka main perempuan maka nanti lihat hancur kampung kalian ke depan bakal dipimpin oleh orang-orang yang rusak oleh karenanya masa muda sekarang lah gunakan masa muda ini jangan belajar karena nanti kalian bakal menjadi para pemimpin pemimpin bangsa ini juga pemimpin desa ini juga kalian lah yang nanti bakal dimintai pertanggung jawaban kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka nanti lihat bagaimana keadaan kampung kita ke depan tergantung anak-anak mudanya kalau anak mudanya rajin ibadah kampung kita bakal dipimpin oleh orang-orang yang rajin ibadah tetapi kalau anak mudanya bangsat anak mudanya bejat anak mudanya bajingan anak mudanya mabuk anak mudanya melacur nanti kampung kalian bakal dipimpin oleh orang-orang yang rusak na'udu bin lahim min dalik oleh karenanya anak-anak muda jaga bangsa kalian jaga negara kalian jaga desa kalian jangan sampai desa ini nanti bakal dipimpin oleh orang-orang yang rusak oleh karenanya di masa sekarang rajin lah kalian belajar rajin lah kalian mengaji rajin lah kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kampung kalian juga yang bakal dipimpin oleh orang-orang yang baik amin ya rabbal hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jam sudah menunjukkan belumkah lagi lanjut lanjut ini ulun dari tadi melihat ada danang bungas Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad skip Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad panas benar ini kipas ganal keda gunanya enggak canda saja usahain dong Allah sallallahu wa ta'ala Allah sallallahu wa ta'ala hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam ini kita berkumpul saat ini kita memasuki juga daripada kemarin eh kenapa dengarakan jangan bercanda yang bercanda saya doain mudah-mudahan pulang sendalnya hilang dengarakan kita ini masuk di tahun baru Islam kemarin betul tahun baru Islam kapan satu Muharram atau kapan pian ini Islam kah kita ini masuk daripada nah Allah sallallahu wa ta'ala Allah sallallahu wa ta'ala Muhammad dia mesti mau dilanjut lanjut atau jangan sudah malam lanjut betul bapak-bapaknya bincong semua ini mana suaranya lanjut atau jangan kurang kompak lanjut atau jangan udah malam lanjut terus lanjut terus ngantuk lanjut jawab yang kompak lanjut atau jangan lanjut atau jangan belum makan lanjut lanjut betul saya saya sudah saya sudah sering bilang kemarin juga di wadahnya bang amin saya sudah bilang kalau jam segini di pondianak itu bencong siap-siap mau keluar berarti kalau ada yang keluar duluan ngarannya jangan jangan salahkan ulun ini ulun memadahkan yang di pondianak lain disini bujur bujur gak ada tapi kalau ada yang keluar duluan ngarannya bencong saja jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam ini saya tidak berpanjang lebar tadi hanya pembukaan saja dua jam lagi siap belum buling dahulu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ini telah memasukin daripada tahun baru Islam yang saya pertanyakan kepada kita semuanya apakah tahun yang telah berlalu dalam kehidupan kita sudah menjadi hal-hal yang diridain sama Allah subhanahu wa ta'ala kebaliknya menjadi hal yang dimurkain sama Allah subhanahu wa ta'ala kita masuk tahun baru umat Islam maka gunakan pak buk waktu dan umur kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena waktu sangat mahal pak buk waktu sangat mahal waktu yang telah berlalu dalam kehidupan kita itu bukan waktu milik kita betul waktu yang telah berlalu bertahun-tahun puluhan tahun sudah berlalu itu bukan milik kita lagi kapan kapan milik kita waktu milik kita adalah sekarang besok juga belum tentu waktu milik kita bisa jadi pulang kalian dari tempat ini ada yang dipanggil sama Allah menandakan apa waktu kita Allah berikan saat ini maka gunakan waktu ini untuk benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala gunakan waktu sebenar-benarnya ingat dunia ini sekejap dunia ini sebentar dunia ini hanya sebentar saja tetapi yang abadi itu alam kubur al-kubur hak wal-jannah wal-naur hak suratul mustagim hak padang mahsyar hak semuanya kubur surga neraka suratul mustagim jembatan suratul mustagim padang mahsyar nanti yang nanti matahari berada di beberapa jengkal di atas kepala kita itu benar adanya maka gunakan waktu yang saat ini gunakan waktu kita untuk benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat tabaat untuk berbuat baik untuk berbuat taat jangan sampai gunakan waktu yang telah berlalu jangan sampai waktu itu keluar dalam keadaan hal yang siap karena kita nanti bakal mati saya dan sampean bakal mati kita seberataan semuanya bakal mati yang tua mati yang muda mati yang sehat mati yang sakit mati yang kaya mati yang miskin mati yang muda mati yang tua pun bakal mati semuanya bakal mati syarat mati yang umurnya masih muda badannya masih segar umurnya belum tua tetapi telah dipanggil sama Allah lebih dulu itu menandakan apa syarat mati tidak harus tua syarat mati tidak harus sakit tetapi apakah nanti kita bakal meninggal apa yang telah kita tinggalkan di dunia ini apakah kita tinggalkan kebaikan apakah kita tinggalkan ibadah kita apakah kita tinggalkan amal ibadah kita nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam beliau punya ibunda bernama sayyidatuna amina radiyallahu anha wa arda beliau ibundanya nabi muhammad menjelang wafatnya beliau beliau berkata kullu hayyin mayyid wa kullu jadidin bal wa kullu kabirin yathna ana mayyitatun fazikribak gatarak tu khaira wa walad tu tuhra beliau berkatakan yang bernyawa pasti akan mati yang berjiwa yang bernyawa pasti akan meninggal wa kullu jadidin bal dan setiap yang baru pasti akan usang wa kullu kabirin yathna yang besar pasti akan hancur dan binasa ana mayyitatun beliau berkata aku ini nanti bakal mati fazikribak tetapi mengingatku mengenangku akan abadi selama-lamanya kenapa sudara gatarak tu khaira karena beliau meninggalkan kebaikan dan beliau melahirkan anak yang suci yaitu baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi sallam beliau wafat meninggalkan kebaikan yang abadi yaitu nabi muhammad maka kesimpulannya ambil hikmahnya apa yang nanti bakal kita tinggalkan apa nanti yang bakal kita tinggalkan di dunia ini apa yang bakal kita tinggalkan kita sudah tahu ayat Al-Quran telah menjelaskan setiap yang berjiwa yang bernyawa pasti akan mati setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur dan binasa semuanya bakal mati yang tadi saya sebutkan yang tua yang muda yang sehat yang sakit yang kaya yang miskin siapapun bakal mati siapapun pembakalnya juga bakal mati habibnya bakal mati kiainya bakal mati tuan gurunya bakal mati semuanya bakal mati apa yang kita tinggalkan apa yang kita tinggalkan kalau anak Adam pian berataan semuanya mati itu bakal hilang daripada amal-amalnya kecuali tiga pak tiga bu apa tiga tersebut yang pertama waladun soleh anak yang soleh anak yang soleh dan soleha itu kalau pian punya anak soleh dan soleha itu bakal abadi selama-lamanya amal pian kada pernah putus dan yang kedua sodakutun jariyah sedekah jariyah itu tidak bakal terputus dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat ketiga ini kalau kita tinggalkan sudah cukup insyaallah kalian bakal selamat dunia dan akhirat tetapi hadrin yang dimuliakan oleh Allah kita telah melewatin daripada banyak waktu kita berapa detik berapa saat berapa jam berapa hari berapa minggu berapa bulan berapa tahun waktu yang telah terlewat dalam kehidupan kita sedangkan kita dalam keadaan hal yang siap oleh karenanya waktu yang Allah berikan kepada kita saat ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita masuk daripada tahun baru Islam ini masuk daripada 17 Agustus ini pada detik ini Allah berikan kita waktu yang sangat mulia gunakan waktu tersebut untuk berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan gunakan untuk berbuat dosa oh babe saya masih muda babe saya masih mau mabok dulu masih mau judi dulu babe masih mau minuman keras babe apakah syarat mati harus tua oh babe saya masih sehat babe saya masih sejak saya masih segar saya mau minuman keras dulu saya mau mabok dulu saya mau judi dulu saya mau melacur dulu babe apakah syarat mati harus sakit tidak khadorin waktu yang saat ini sangat berharga, guna untuk berbuat baik kepada Allah SWT oh babe, saya masih muda babe, saya masih cantik babe saya mau buka urat dulu babe, saya tidak mau pakai jilbab dulu babe, nanti saja pakai jilbabnya sungguh sudah tua nanti saja kalau pakai jilbabnya nunggu sudah beruban tahu mati harus tua oleh karenanya waktu yang Allah berikan malam ini gunakan selanjutnya untuk berbuat baik kepada Allah SWT setuju? gunakan waktu kita, jangan sampai keluar waktu yang telah berlalu kehidupan kita sedangkan kita dalam keadaan hal yang sia-sia, lihat pak ulama zaman dulu, bagaimana mereka menjaga waktunya mereka tidak mau keluarkan waktunya dalam keadaan hal Al-Imam Ghazali rahimahullah rahmatul abrar beliau mengatakan setiap nafas yang keluar daripada dalisan kita yang keluar daripada jiwa kita itu adalah permata yang tidak kalau sudah nafas keluar itu tidak ada nilainya tidak bisa dikembalikan lagi menandakan apa? kita masih punya waktu yaitu waktu yang akan datang waktu itulah kita gunakan untuk berbuat baik kepada Allah SWT para ulama dulu pak bu bagaimana mereka menjaga waktunya Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahnun beliau itu diceritakan beliau saat itu pergi ke pasar beli ikan saat mau digoreng itu ikan datang waktunya ngaji saat mau digoreng itu ikan datang waktunya solat sehingga itu ikan tidak digoreng sama waktu mau digoreng lagi setelah ngaji mau digoreng lagi datang waktunya solat malam datang waktunya tahajud sehingga beliau katakan apa? sehingga kami makan ikan itu dalam keadaan mentah dan busuk tiga hari tidak pernah digoreng ikan itu mentah dan busuk saya makan ikan itu dalam keadaan mentah dan busuk karena tidak punya waktu untuk menggoreng ikan pak bu lihat goreng ikan butuh waktu berapa menit saja tidak mau dikeluarkan untuk hal yang sia-sia kita sudah berapa tahun pak berapa hari berapa jam betul yang sudah keluar dalam kehidupan kita sedangkan kita dalam keadaan hal yang sia-sia oleh karenanya gunakan waktu kita yang sangat mahal ini waktu sangat mahal pak bu al-imam Abdullah bin Hussein bin Tahir beliau suatu ketika pernah dikasih muridnya jam tangan jam tangan tersebut beliau kasihkan kepada imam Abdullah bin Hussein bin Tahir beliau kasihkan dipakai sama gurunya dalam beberapa pekan dipakai sama gurunya jam tangan tersebut tidak dipakai lagi sehingga muridnya bertakun lawan gurunya guru mana jam tangan yang pernah aku berikan kepada engkau maka imam Abdullah bin Hussein bin Tahir beliau bilang jam tangan yang engkau kasihkan kepada aku jam tangannya sudah rusak sehingga saya tidak lagi dilihat sama muridnya oh guru ini jam tangan bukan rusak tetapi baterai jamnya habis sehingga perlu diganti baterai jam maaf kata beliau maaf saya tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan pak bu lihat ganti baterai jam tangan butuh waktu 5 menit beberapa menit saja kalau tidak mau gunakan beberapa menit tersebut keluar dalam keadaan hal yang sia-sia begitu berharganya begitu mahalnya waktu sehingga tidak mau beliau keluarkan untuk hal yang sia-sia karena beliau tahu waktu sangat mahal waktu lebih mulia daripada emas waktu lebih mulia daripada emas emas segunung bisa bihan cari emas sebanyak apapun bisa bihan cari istri secantik apapun bisa bihan cari suami yang ganteng bisa bihan cari mau bihan cari di mana? di Indomaret kata dajul umur umur kata dajul di warung tidak ada sejarahnya orang bisa jual itu bohong pendusta oleh karenanya waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk hal-hal yang baik gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu kenapa diam? Allahum s.a.w. Sampai sini paham atau tidak paham atau tidak jelas atau tidak ini pura-pura jelas atau gimana ini kira-kira yang saya sampaikan paham atau tidak kurang kompak paham atau tidak jelas atau tidak apa yang saya katakan tadi ini kena perlu lama-lama kayaknya ini Allahum s.a.w. Allahum s.a.w. Allahum s.a.w. Allahum s.a.w. masih mau dilanjut? lanjut atau jangan? lanjut bencong benar-benar nih apa hendak perang? kira-kira masih mau dilanjut? biar enggak tegang kita baca salawat aja barang-barang setuju? baca salawat niatin mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya kesehatan afiah Allah berikan kita rezeki yang halal dan barakah dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah kita baca salawat badar barang-barang kita berharap kepada Allah mudah-mudahan salawat yang kita baca yang sakit Allah angkat penyakitnya amin yang kencang mudah-mudahan habibnya lakas babini salawat s.a.w. Muhammad amin mudah-mudahan semuanya Allah angkat derajat semuanya kita baca salawat badar keluarin suaranya bersolawat kepada Nabi Besar Muhammad insyaAllah semua hajat-hajat kita dikabul sama Allah subhanahu wa ta'ala ayo berataan semuanya Allah musalli ala Muhammad salatullah 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 ala yasin yang kencang kurang kencang salatullah 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 ala yasin ayat berataan tawasal tawasalna bi-bismillah wabil hadih abikaras tawasalna wabil hadih rasulullah rasulullah wa kulli mujah bi-ahli badri ya Allah berataan salatullah ala yasin ang katangan semuanya ilahi salim al umma min al afa tiwan nigma ilahi salim al umma min al afa tiwan nigma wa min hammin wa min ghum bi-ahal il bad Allah Allah salatullah ala toha rasul illa salatullah ala yasin ala yasin ayo berataan ilahi najina wa kshif jamia jami' adhiyyat jami'a wa srif ilahi najina jami'a jami'a ziyyat wa srif ma'kai'idal al-ridal wal-tuf bi-ahalil bad Allah Allah salatullah Rasulullah salatullah ala yasin semua angkat tangannya ilahi nafisil kurabah minal asli na'wal atabah ilahi nafisil kurabah minal asli na'wal atabah wa kulli baliyatin wa wabah bi-ahalil bad Allah Allah salatullah Rasulullah salatullah ala yasin ayo semuanya ta'wasalna bi-bismillah wa bilhadi Rasulullah ta'wasalna wa bilhadi Rasulullah wa kulli mujah bi-ahalil badriya Allah Allah salatullah ala Muhammad lanjut atau jangan? lanjut atau jangan? hampir jam 11 sudah ulut belum guring lagi setumat lagi mudah-mudahan pulang dari sini dapat binian amin adakah biniannya? wujuran ada-gada? nang langkar ada lah nah pembakalnya ada kalau ada empat mata saja Allah salatullah ala Muhammad jam 10 lewat 46 masih ada waktu berapa lagi? 4,25 gram bukan 5 gram masih ada 4 jam setengah lagi subuh waktu subuh maksudnya betul? nah mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan Ummah kamu Allah salatullah ala Muhammad hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin saya tidak berpanjang lebar dan mohon maaf saya ini dari tadi gak berdiri sebentar saja tadi sekarang lagi duduk karena tadi saya sudah bilang sama pembakalnya kalau saya berdiri ada binian nang langkar ulun keda bulik jadi ulun duduk haja namunnya duduk keda terlihat nang langkar jadi kau haja bulik pun dia nak hujur keda Allah salatullah ala Muhammad mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf saya mau kasih pantun dulu buat orang sini setuju? pantun ini saya khususkan buat desa baru tapi jawabnya yang kompak jawabnya cakep betul? jawabnya apa? saya mau tes dulu jalan-jalan ke kota desa baru kurang kompak jalan-jalan ke desa baru jurni Allah salatullah ala Muhammad siap dengerin pantun? ini saya bawa pantun ini dari pondianak jauh sampai ke desa baru Allah salatullah ala Muhammad tes sekali lagi jalan-jalan ke desa baru tidak lupa membeli sepatu cuma cerita bukan pantun ini testimoni jawabnya yang kompak cakep baru saya tutup kita kelarin insya mudah-mudahan pulangnya bawa berkah semuanya ayo jawabnya buah semangkah buah duren kurang kompak buah semangkah buah duren buah apel buah melon itulah nama-nama buah kurang lebihnya mohon maaf walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wa syiril asrar wa syiril asrar wa teriyakil aliyar wa miptahil babil yasar seyyidina muhammadin al-mahhtar wa alihil adhar wa ashabil akhya aladadani amillah wabdalih Allahumma wa kemanam ta'alaynaa biliman bazirna minhu wa kemanam ta'alayna bilislam bazirna minhu wa kemanam ta'alayna bilafiyah bazirna minha Allahumma za'al jama'na hadha jama'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'zuma wa sallallahu alaihi siddhinah muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam i fadli subhanah rabbi qa rabbi al-izzati amma yaw sipun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin